Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanja Barat. Kali ini kebakaran terjadi di Jalan Pelabuhan Ampera Kuala Tungkal RT05, Kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecamatan Tungkal Ilir. Dalam musibah ini setidaknya menghanguskan belasan kios. Beginilah video amatir detik-detik musibah kebakaran terjadi. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan kios yang ada. Menurut informasi di lapangan, kebakaran hebat terjadi pada selasa dini hari sekitar pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanja Barat, Iswardi, mengatakan mendapatkan informasi kebakaran pihaknya langsung bergegas menuju ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan 45 menit setelah petugas berjebaku memadamkan api. Dalam melakukan pemadaman, pihaknya menurunkan 5 unit armada dan 60 personil diterjunkan dibantu dengan anggota TNI dan Polri. Berdasarkan data yang dilakukan pihaknya, ada sekitar 19 kios hangus dalam kejadian ini. Dijelaskan Iswardi untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih belum diketahui, namun dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Saat ini di lokasi kebakaran sudah dipasangi garis polisi, guna melakukan penelidikan lebih lanjut terjadinya kebakaran. Dari Tanjung Jabung Barat, Ari Yusuf, Baik TV Jambi, melaporkan.